Pemisah pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan hingga kini terus dikebut. Berikut laporan reporter Iyana Rahmadina, curu kamera Amin Subarqa, dan pilot drone Rizky Andrianto. Pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan hingga kini terus dikebut. Pembangunan telah berjalan mencapai 50% dan ditargetkan rampung di Juli 2017. Pembangunan saat ini memasuki tahap pemasangan box girder di ruas jalan Gatot Subroto yakni sepanjang 80 meter. Sebelumnya pembangunan juga telah dilakukan pemasangan box girder di ruas jalan Jenderal Sudirman yakni sepanjang 45 meter. Meskipun dilakukan di pinggir jalan namun pembangunan ini tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi proyek karena tidak perlu menutup ruas jalan yang ada. Nantinya pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi ditujukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Yana Rahmadina, Amin Subarka, Pilot Drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta.